Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore hari ini kita mau tes engraving dan cutting untuk triplex 18mm apakah bisa kalau ini 8mm 1x potong kalau ini nanti coba kita cutting 4x atau 3x ini kita pakai kecepatan engravingnya 15.000 untuk cuttingnya 1000 dengan power 40% kalau engravingnya power 6% ini engravingnya dulu dikerjakan nanti kita lihat hasilnya apakah bisa terpotong sempurna ini tadi kita tes potong 1x cutting yang ini 3x cutting jadi kayak dulang 3x gitu ya biar powernya gak terlalu besar kalau ini 1x cutting pakai power 50 50mm meter per menit kayaknya terlaluan terlalu besar powernya kasihan tabung lasernya kalau terlalu besar ini mulai cutting 1x 2x ini 2x ini ke 3x nya coba berapa ini 3x ini 4x ya 4x bisa tembus oh 3x 3x 1 2 3 4x 3x 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 kalau yang ini 1x 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 untuk material 8mm kalau ini 18mm kita coba 3x 1x 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 2x 1x 2x 3x 1x 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 8x 1x 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 2x 1x 2x 1x nah 1x 5x materialnya gak humugin ada besi yang tertentu yang kuadet apalagi ada lemnya ada besi yang tertentu yang yang gak terlalu padet sehingga mudah di cutting ini capatang semoga turun artinya udah sembuh oke kita tunggu ini posisi malam hari habis sholat maghrib kita tes running test 18 mm tapi gak ada siapa-siapa dimusholat juga udah pada pulang harusnya sih tetap bisa terpotong cuma nanti bisa serapi ini apa enggak gitu ya challenge-nya itu kalau ini kan bisa dibilang rapi nih atau karena materialnya masih baru belum kena lembab kalau yang ini kan udah bertahun-tahun dan udah dipakai alas kaki di belakang sana untuk lemnya materialnya mau di tes yang mana sudah adanya ini jadi ya mau gak mau ini dipakai nanti kita lihat hasilnya apakah bisa terpokong sempurna karena banyak saya bikin video ini karena banyak yang minta tolong bikin tutorial untuk triplex 18 mm saya rasa 18 mm kalau satu kali potong tuh tetap bisa tapi kasihan tabungnya ya teman-teman tabung ini 100 watt kalau kita pakainya langsung di atas 40% tuh saya rasa cepet panas nanti mempercepat nanti mempercepat masa pakai tabung usia tabungnya semakin cepet lebih jadi mending pakai powernya kecil aja tapi dikerjakan berulang-ulang kayak gini ini dikerjakan motongnya 3 kali kakin jadi powernya cuma 40% tapi dikerjakannya 3 kali dengan seperti itu saya rasa nanti tabungnya lebih awet karena power supply juga gak ngoyok pakai power maksimal kan yang penting kan tembus aja yang penting pemotongan selesai ini kecepatan pemotongan menggunakan kecepatan 1000 mm per menit ya yang di cutting sama persis seperti ini cuma ukurannya aja 3 karena ini file beda file-nya sama cuma ini ukurannya dibikin 15 kalau yang ini saya lupa 10 atau 12 tuh langsung jatuh itu artinya tembus oke dua kali ya dua kali ada yang tembus dengan power 40% kecepatan 1000 mm per menit oke satu dua kali ada yang tembus karena memang triplex itu gak mungkin gak sama antara sudut sini semasini terkadang sini banyak lemnya atau rongga yang sini sebelumnya itu bisa saja terjadi kalau pas lagi kena kayu yang keras itu juga pasti powernya harus beda jadi perlakuannya laser sama router beda kalau router itu asal tusuk semuanya sama tapi kalau laser kekerasan kayu atau material itu berpengaruh ini udah putus dua kali berarti udah putus yang bagian sini ya yang bagian sini itu dua kali udah putus nah itu udah putus nah itu udah putus oke nah tiga nah tiga oh yang ini bilang tiga kali kita cek airnya kita pakai water cooling biasa ya airnya masih dingin ini tampilan lasernya kalau malam hari kelihatan menyala itu tabungnya itu di dalam di dalam head sink ada tabung yang menyala bismillahirrahmanirrahim proses pengangkut loh loh kok ada suara di belakang hp saya perpindahannya terlalu sepontan ini harus dikurangi perpindahan nggak perlu sekencang itu ya tolan saja biar aman biar awet juga tampilnya biar awet nanti kita kurangi kalau sudah selesai settingannya settingan ada di ligroom nah ini dua kali belum putus nah ini tiga kali baru putus dua nah ini baru tiga kali oke oke 20 menit 20 menit 20 menit tepi 20 menit menit terus tepi kalau tidak berlaku ke dan saat ini tiga kali agak lebih empuk ya materialnya 2 kali terjang sudah putus oke sudah putus sekarang motong bagian kotaknya berarti membutuhkan waktu sekitar 11 menit ini ini motong kotak frame luarnya power 40% kecepatan 11.000 mm per menit diulang 3 kali atau ada yang 2 kali juga sudah putus itu tadi kita pakai 40% supaya tabung lasernya tidak terlalu berat mending kerjanya diulang daripada pakai kecepatan maksimum nanti khawatirnya tabung cepat panas atau power supplynya itu mudah rusak mudah panas kalau pemakaian terlalu full kalau yang ini tadi 1 kali ya 1 kali jalan power 50 buat kecepatan 200 mm per menit hasilnya langsung terpotong itu kalau yang atas ini nanti memang kita sengaja nyoba berulang-ulang artinya 2 kali atau 3 kali untuk mendapatkan kecepatan dan power yang ideal power tidak terlalu tinggi kecepatan bisa tidak terlalu lambat kayak gitu oke kita sudah ngulang 2 kali ini tadi 3 kali ini mungkin ya bedanya sama router kalau router kan berserabut dan mata pisaunya harus besar kalau ini mata pisaunya tidak besar mata pisaunya cukup kecil bekas sayatannya itu oke udah selesai kita lihat butuh waktu berapa lama ini tadi di konsul bagian konsul yang paling bawah ini kita lihat butuh waktu 14 menit lebih 14 detik oke kemudian kita geser dulu nanti kita ambil barangnya kita lihat hasilnya ini saya skip dulu ya oke ini video yang sudah diambil yang dari sini alah nubu menenai alah alah udah bentar ya kalau masuk press banget jadi harus dari bawah nah ini yang ketebalan 18 mili 18 mili oke ini yang 8 mili ini yang 8 mili bisa berdiri sendiri nggak 8 mili oh bisa ini 8 mili oke ini 18 mili ini 1 kali potong ini 2 sampai 3 kali potong kalau nggak salah ini nah ini ketebalannya yang 18 mili segini ya kalau yang 8 mili segini oke terima kasih semoga menginspirasi teman-teman yang penting kalau motong yang tebal usahakan jangan pakai power tinggi powernya rendah aja tapi diulang-ulang nanti kalau powernya pakai 100% cepat panas cepat rusak nanti sayang jadi pakai power rendah aja yang penting diulang berkali-kali alhasilnya low bank juga seperti ini ya oke ini triplex baru 8 mili ini triplex kawak triplex lawas jadi dia memang sudah dipakai untuk keset di belakang sana ya sisa produk siapa itu saya nggak tahu oke terima kasih teman-teman semoga senantiasa diberikan kesehatan keselamatan panjang umur murah rezeki semuanya salam seduluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati